Terima kasih Seakan-akan seperti gajah Atau seakan-akan seperti ular Ini banyak Tadi yang sudah saya ceritakan Ada yang seperti gajah Tumbuh gadilnya Kalau seperti itu ya Banyak Kalau untuk tahil itu ada banyak sekali Kenapa kok orang Jawa Menggunakan media bunga Lu gimana ini bingung Tidak ada jenisnya di kitab-kitab ulama Gampang saja lah Kita kiaskan saja Bunga Apalagi kantil Sifatnya apa Wangi ya Wangi kan Wangi itu apa Bau Bau mana yang nyum Organ mana yang nyum Hidung Nah orang-orang yang sedang menggunakan sihir tahil Selain dengan menggunakan media Suara asap Dia juga biasanya menggunakan media-media Masmum Atau Indera penciuman Untuk Melancarkan sihir-sihirnya Sehingga orang yang Ada di sekitar Bunga tersebut Walaupun tidak harus mencium Bau bunganya Maka sekitaran bunga Sekitaran bunga yang Sekitaran apa namanya Masya Allah Belipat amat Sekitaran tempat ya Yang diletakkan bunga tersebut Maka Orang yang ada disitu Bisa terpengaruh Media-media Sihir Yang membalikan matanya Dari orang yang kelihatan cantik menjadi buruk Dari orang yang Orang yang kelihatannya buruk menjadi cantik Dan lain sebagainya Ingat Sihir itu sukanya main filsafat Sukanya main filosofi Bunga Walaupun tidak tercium Baunya Tetapi karena bunga ini Memiliki sifat yang harum Dan harum ini tercium Sifatnya kan tercium Bukan terdengar Harum itu dicium Bukan didengar Atau dilihat Wujud harumnya Tidak jelas Tidak bisa kita indrai dengan mata Tidak bisa di indrai dengan Telinga Tidak bisa kita indrai juga dengan Sentuhan Maka Indra yang bisa Mensifati sifat harum tersebut Dia hidung Makanya Dia Para tukang sihir Membacakan mantra-mantra Kepada bunga itu Diutus jin Untuk Menduduki bunga tersebut Saat bunga itu Diletakkan di tempat Korban Sering Ada disitu Maka Di sekitar itulah Target-target sihir Akan Dikerjakan oleh Para setan Nautubillah Amin Dalik Paham ya Mbak disini Makanya sihir-sihir di Indonesia itu kan Banyak macamnya Walaupun tidak selalu menggunakan media tanah Turobi Ini gak ada tanahnya kok Carilah Gabah Gabah itu tumbuh dari mana Dari tanah Iya kan Cari Ada gabah Bisa kita siram air rukia Pure Beres sudah Kemudian disapu Disapu Dihanyutkan Beres sudah Misal lagi Menggunakan Media Apa Bahkan media makul ya Sihir makul Yang di Apa Masya Allah Ditujukan untuk menyerang lambung Itu terkadang Medianya Gak mesti Larut Melalui minuman atau makanan Ini terjadi Oleh om saya sendiri Beliau punya warnet Ada orang gak suka Dikasihlah itu Kembang-kembangan Sambil ada yang namanya Jeruk nipis Yang ditusuk Dengan beberapa Tusukan Peniti Saat itu juga Perut om Perut om saya itu Setiap harinya Merasakan sakit Luar biasa Dibawa ke dokter Gak ada apa-apa Normal semuanya Hingga ketika Beliau mendekatkan diri Sama Allah Ya Itu gak cepat itu Lumayan lama Baru Karyawannya Menemukan bungkusan plastik Dalamnya itu ada Beberapa bunga Lalu ada jeruk nipis Yang ditusuk Dengan beberapa Tusukan Dengan peniti Nah saat peniti Itu dicabutin Dari jeruknya Saat itu juga Perut om saya Langsung sembuh Gak sakit Sama sekali Bisa berdiri Tegap lagi Dan Makannya pun Normal kembali Masya Allah Heran ya Padahal Karyawan-karyawannya Selalu Membersihkan Seluruh Bagian Di Warnet tersebut Tetapi Kodarullah Matanya Diseliwarkan Sama setan Seliwarkan Bapak Dipalingkan Sama setan Sehingga Tidak bisa Menemukan Buhul tersebut Semua Ulah setan Makanya Untuk Melawan Itu gak bisa Kita andalkan Kekuatan diri sendiri Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Yang memegang Kunci Seluruh Rahasia-rahasia Yang ada di langit Dan di bumi Untuk bacaan Rukyah Untuk bacaan Rukyah Nanti sabar dulu Ada beberapa Tanda yang belum Saya sebutkan Terima kasih telah menonton